Jakarta, Kompas Kom setelah dirilis pada 15 Agustus, Oppo Reno 85G dan Reno 84G dapat dibeli di Indonesia mulai Jumat. Oppo juga menyelenggarakan acara berjudul Oppo Reno 8 First Sale di salah satu titik penjualan toko Oppo Gallery yang berlokasi di Gandaria Mall City, Jakarta Selatan, untuk menandai penjualan pertama dari dua ponsel. Kompas Kevin Risky peratama atmosfer di toko lawan selama penjualan pertama Reno 85G dan Reno 84G. Kompas Kevin Risky peratama atmosfer di toko lawan selama penjualan pertama Reno 85G dan Reno 84G. Ketika penjualan pertama dilakukan, antusiasme tinggi pembeli potensial dan pecinta Oppo Reno 85G dan Reno 84G. Ini tercermin dalam perkembangan antrian pengunjung yang membungkus toko Oppo Gallery di Gandaria City Mall. Baca juga, Oppo menyebutkan seri Reno 8 lebih diminati daripada Reno 7. Pembeli dari seri antusiasme Kompas Kevin Risky peratama besar. Ini tercermin dalam kemajuan antrian selama penjualan pertama. Antusiasme pembeli potensial dari seri Oppo Reno 8 tampaknya besar. Ini tercermin dalam kemajuan antrian selama penjualan pertama. Salah satu pembeli seri Oppo Reno 8 adalah Rita. Ketika dia didekati oleh Kompas Tekno, dia sibuk melakukan transaksi dengan salah satu petugas toko Oppo Gallery. Rita adalah salah satu konsumen yang menghadiri Oppo Reno 85G dan Reno 84G C Cipri, order yang diadakan dari 15 hingga 25 Agustus 2022. Istri Jagakarsa di Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa karakteristik kamera adalah salah satu alasan utama untuk membeli Oppo Reno 8 5G. Karena mereka suka bertemu dengan teman-teman, mereka suka selfie. Karena itu dia lebih tertarik pada kamera yang sangat jelas, juga Rita. Oppo Reno 8 5G sendiri dilengkapi dengan kamera selfie 32MP di bagian depan smartphone. Baca juga, kotak terbuka dan coba Oppo Reno 8 5G yang dijual seharga 8 juta rupiah. Saat berada di belakang, smartphone ini dilengkapi dengan tiga kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera 8MP ultra-width dan kamera makro 2MP. Kamera Oppo Reno 8 5G dilengkapi dengan fitur video ultra, malam dan video ultra HDR yang dapat secara otomatis mendeteksi cahaya di ruangan gelap. Terima kasih telah menonton!